Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bakal menindak segala bentuk kecurangan dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru PPDB Jalur Zonasi di Jawa Barat. Menurutnya sejak proses seleksi PPDB berlangsung, tim dari Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai pembersihan dugaan kecurangan, hingga membatalkan calon siswa yang terbukti licik. Ridwan Kamil menegaskan, tim distik Jabar bekerja secara profesional. Apabila ditemukan bukti-bukti kuat peserta curang, petugas langsung membatalkan kelulusan, pasalnya tindakan curang dalam PPDB sangat merugikan peserta lainnya. Ya, jadi di level provinsi kan sudah ada tim pengaduan tanpa banyak mungkin media liput ya, tim pengaduan ini juga melakukan pembersihan terhadap kecurangan-kecurangan domisi yang ada di PPDB. Mungkin nanti datanya Pak Kadis menyampaikan, pembatalan-pembatalan dalam proses sebelum hari yang akhir, seperti apa. Cuman memang mungkin yang viral, karena Pak Wali Bogor melakukan saya apresiasi. Seperti diketahui, dugaan kecurangan dalam PPDB itu terjadi di salah satu SMPN kota Bogor dikarenakan data kependudukan peserta bermasalah. Ahmad Fadillah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.